. Marcelino Ferdinand telah terpilih sebagai salah satu dari 20 pemain yang dipanggil oleh pelatih Indra Syafri untuk berpartisipasi dalam SEA Games Kamboja, hal ini menjadi pemanggilan keduanya setelah tahun lalu membela timnas Indonesia Asuhan Shintayong. Marcelino, yang merupakan pemain muda yang sangat berbakat dalam timnas Indonesia dan juga adik dari Octavianus Fernando, telah berhasil memperoleh caps di timnas senior pada usia 18 tahun. Ia juga berperan penting dalam membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Asia Qatar pada musim depan. Tidak hanya itu, ia juga menjadi pemain termuda yang turun dalam kualifikasi Piala Asia tahun lalu. Meskipun usianya masih sangat muda, Marcelino Ferdinand telah menunjukkan ketenangan yang luar biasa dalam lini serang dan mampu merepotkan para pemain lawan. Secara keseluruhan, performa Marcelino bersama timnas Indonesia patut diacungi jempol, kehadirannya di squad Garuda menjadi angin segar bagi regenerasi sepak bola Indonesia. Saatnya bagi pemain muda untuk menjadi wajah sepak bola nasional yang baru. Selain tampil impresif bersama timnas Indonesia, Marcelino juga menjadi salah satu pemain muda yang paling banyak mendapatkan menit bermain di Liga 1 musim lalu. Gelandang Persebaya yang lahir pada tanggal 9 September 2004 ini telah tampil sebanyak 24 kali dan mencetak 4 gol serta 7 asis bersama Bajul Ijo bahkan Marcelino meraih gelar pemain muda terbaik pada musim itu. Marcelino Ferdinand mulai dikenal saat membela timnas U16 yang dilatih oleh coach Bima Sakti pada ajang tiala HFF U15 di Thailand. Pada turnamen tersebut, Marcelino menonjol di antara rekan-rekan setimnya dengan mencetak 5 gol dari 7 pertandingan yang dimainkannya. Penampilannya yang impresif mengantarkan Marcelino bergabung dengan squad Persebaya pada Piala Menpora 2021 setelah sebelumnya ia memperkuat Persebaya U16 Elite Pro Akademi. Setelah tampil cemerlang bersama timnas U16 dan Persebaya, nama Marcelino Ferdinand diakui oleh media Inggris, The Guardian, dan masuk ke dalam daftar 100 atlet muda yang menjanjikan pada tahun 2021. Menurut Marcelino Ferdinand, ia mulai tertarik dengan sepak bola sejak masih duduk di bangku TK. Ia pernah bergabung dengan Real Madrid Sido Arjo sebelum akhirnya kakaknya, Octavianus Fernando. Awalnya, Marcelino hanya diikutkan dalam latihan bersama pemain yang lebih tua darinya di tim internal Persebaya. Namun, akhirnya ia terbiasa bermain dengan pemain yang lebih tua dan kini berhasil meraih kesuksesan sebagai salah satu pemain muda yang menjanjikan di Indonesia. Setelah tampil apik bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Asia, Marcelino Ferdinand akhirnya bisa berkaryar di Eropa. Wonderkid Persebaya Surabaya itu resmi diumumkan menjadi bagian dari klub KMSK di Inze, kontestan Carl Lenger Pro League alias Kasta Kedua Liga Belgia. Marcelino Ferdinand sudah menekan kontrak selama 1,5 musim. Kontrak Marcelino berjalan hingga Juni 2024 dengan opsi perpanjangan selama satu tahun. Dengan demikian, Marcelino Ferdinand menyusul deretan pemain asal Indonesia yang berstatus abroat alias berkiprah di luar negeri, ia mengikuti jejal nama-nama pemain timnas Indonesia yang lebih dulu berseragam klub luar Indonesia seperti Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, atau Sadil Ramdhani.